Pemirsa program pemerataan infrastruktur pendidikan yang dicanangkan pemerintah selama ini belum terrealisasi seutuhnya. Salah satunya seperti yang dialami sekolah dasar negeri di desa Kedongsoka, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten. Sekolah yang telah berdiri sejak 1978 tersebut dibiarkan terbengkalai meski beberapa ruang kelasnya ambruk akibat lapuk penimakan usia. Sedikitnya terdapat tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk mengantisipasi timbulnya korban akibat kondisi bangunan yang rapuh, ketiga ruang kelas tersebut terpaksa dikosongkan. Untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar, siswa sementara waktu telah dialihkan ke ruang kelas lainnya yang dilakukan secara bergiliran. Proposal permohonan perbaikan telah dilayangkan kepada pemerintah daerah sejak tahun 2021 lalu, namun belum mendapatkan tanggapan hingga saat ini. Ketiadaan anggaran akibat merosotnya pendapatan asli daerah atau PAD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang disinyalir menjadi penyebab utama tidak terrealisasinya program pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah ini. Meski demikian, mereka berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan anggaran pembangunan gedung sekolah dalam rangka menunjang aktivitas belajar mengajar siswa yang aman dan kondusif. Intinya empat lokal itu, empat lokal itu nggak kepake sama sekali. Jadi sekarang ini murid-murid kita tidak bisa belajar. Jadi tolong kepada pemerintah daerah, kepala dinas semua, tolong dibantu karena ini anak-anak kita butuh belajar. Ibaratnya masa iya, hausnya hari ini, minumnya tahun depan. Bayangkan Pak, kasihan, mati duluan. Oh, udah berapa lama Pak sekolah yang disebut tiba-tiba? Dari 2001, sekarang kan 2022. Enggak dipakainya, tapi kerusakannya semenjak 2020.